Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Italia di pekan ke-21 tadi malam, sampai hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Hasil pertandingan pertama di pekan ke-21, AC Milan berhasil taklukan Venezia dengan skor 3-0, sedangkan Sassuolo berhasil taklukan Empoli dengan skor 5-1. Kemudian Atalanta berhasil menang telak 6-2 atas Udinese, sedangkan Napoli unggul tipis 1-0 atas Sampdoria. Kemudian Juventus berhasil menang tipis 4-3 atas Aes Roma, sedangkan Genoa kalah 0-1 dari Spezia. Hasil pertandingan selanjutnya Salernitana menang 2-1 atas Eles Verona, dan Inter Milan berhasil taklukan Lazio dengan skor 2-1. Dan berikut ini kelas main terbaru Liga Italia setelah pertandingan tadi malam. Inter Milan masih menempati peringkat pertama dengan koleksi 49 poin. Beda 1 poin di bawahnya ada AC Milan, kemudian di peringkat ketiga ada Napoli dengan koleksi 43 poin. Di peringkat keempat ada Atalanta dengan koleksi 41 poin, dan di peringkat kelima ada Juventus dengan koleksi 38 poin. Sedangkan untuk zona merah Liga Italia setelah pertandingan tadi malam, masih ada Cagliari dengan koleksi 13 poin, kemudian Genoa 12 poin, dan Salernitana kini 11 poin. Untuk top skor sementara Liga Italia setelah pertandingan tadi malam, masih dipimpin oleh Dusan Plahopic dengan koleksi 16 gol, dibuntuti Siremo Bile dengan koleksi 15 gol. Untuk top asis kini dipimpin oleh Domenico Berardi dengan koleksi 8 asis, diikuti Nicolo Barella, Hakan Calhanalu, dan Sergei Sapic dengan koleksi 7 asis. Selanjutnya untuk top clean sheet, Liga Italia masih dipimpin oleh David Ospina dengan koleksi 10 kali clean sheet, dibuntuti Samir Handanopic dengan koleksi 9 kali clean sheet. Dan berikut ini dua pertandingan Liga Italia yang dipindahkan di pekan ini. Pertandingan Torino lawan Fiorentina yang sebelumnya akan dihelat hari Minggu, kini dipindahkan ke jam 11 malam ini. Sedangkan pertandingan Cagliari lawan Bologna dipindahkan ke hari Rabu tanggal 12 Januari jam 2.45 Dinihari. Sementara itu pertandingan Liga Italia pekan ke-22 akan dimulai hari Sabtu tanggal 15 Januari. Dan berikut ini jadwal selengkapnya sobat. selamat menikmati. Nah sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sobat?